Saat musim hujan menghampiri, ada perasaan waspada, terutama daerah yang berada di lereng gunung atau dataran tinggi, akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Longsor yang terjadi, tidak hanya membawa tanah, tapi terkadang juga membawa material lain seperti batu dan pohon. Sebenarnya, kenapa longsor bisa terjadi, dan apa kiat-kiat kita untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Mari kita cari tahu. Tanah longsor merupakan perpindahan material penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, yang bergerak ke arah bawah menuruni atau keluar lereng tersebut. Secara umum, tanah longsor terjadi akibat gangguan kestabilan penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, atau disebut dengan istilah unstable condition. Nah, apa saja sih jenis-jenis tanah longsor? Longsor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya masa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya masa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Yang keempat, runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain yang bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang kelima, rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telpon, listrik, pohon, atau rumah miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika masa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakan terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauh. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup banyak. Jenis longsoran yang sering terjadi di Indonesia adalah longsoran translasi dan rotasi. Sedangkan yang paling banyak memakan korban adalah longsoran aliran bahan rombakan. Dari penjelasan tadi, bagaimana longsor bisa terjadi? Nah, pada prinsipnya, tanah longsor terjadi ketika gaya pendorong atau driving force lebih besar dari gaya penahan atau resistant force. Sedangkan pada lereng yang stabil, gaya pendorong atau driving force sama besar dengan gaya penahan atau resistant force. Secara umum, istilah yang sering digunakan dalam kestabilan lereng adalah safety factor. Gaya penahan pada lereng, umumnya dipengaruhi oleh kuat geser batuan dan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah dan batuan tersebut. Secara umum, penyebab terjadinya longsor di Indonesia adalah hujan. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang berada pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tahunan yang tinggi. Ancaman tanah longsor di Indonesia biasanya dimulai pada bulan November, seiring dengan meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau ronggah tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah di permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan tanah longsor, karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Contoh kejadian longsor yang disebabkan oleh hujan adalah Selain hujan, penyebab terjadinya longsor di Indonesia adalah gempa bumi. Dengan kondisi Indonesia yang berada pada daerah Ring of Fire yang memiliki intensitas gempa bumi yang lebih tinggi, sehingga memiliki ancaman terhadap terjadinya tanah longsor. Ketika gempa bumi terjadi, gaya pendorong atau driving force akan menjadi lebih besar, sedangkan gaya penahan atau resistant force akan menjadi lebih kecil. Contoh kejadian tanah longsor yang disebabkan oleh gempa bumi adalah Apa saja kiat-kiat kita untuk mencegah tanah longsor terjadi? Ada beberapa langkah dan kiat kita untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya bencana longsor. Yang pertama, membuat saluran air atau drainasi pada lereng dengan tujuan mengalirkan air ketika hujan. Yang kedua, membuat terasering. Yang ketiga, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang keempat, hendaknya tidak melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. Yang kelima, jangan menebang pohon yang berada di lereng ataupun dasaran tinggi. Yang keenam, jangan membangun rumah atau pemukiman di lereng yang terjal atau di bawah tebing. Longsor terjadi bukan hanya disebabkan oleh takdir semata, namun juga banyak andil dari tangan kita sendiri yang bisa menyebabkan longsor terjadi kapan saja. Untuk itu, mari bersama kita jaga alam yang sudah dititinkan kepada kita. Melestarikan alam merupakan salah satu kewajiban bagi kita selaku manusia yang menepati bumi ini. Memahami dan bersinergi dengan alam menjadi salah satu cara agar bencana yang terjadi dapat diminimalisir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lain di benak kamu di segmen Taukah Kamu Selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!